selamat menikmati hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang membahas tentang upaya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam meminah masyarakat Madinah namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah Bismillahirrohmanirrohim oke anak-anak, sekarang silakan anak-anak buka buku SKI-nya masing-masing ya oke, kemarin kita telah membahas dua poin tentang upaya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam meminah masyarakat Madinah yaitu, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama dan yang kedua, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial dan hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas poin ketiga dan keempat yaitu, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi dan yang terakhir, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertahanan poin ketiga, dalam upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah adalah pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi jadi, dalam membina masyarakat Madinah Rasulullah SAW memiliki beberapa bentuk pembinaan untuk meningkatkan perekonomian umat di Madinah diantaranya yang pertama, mengembangkan pertenakan dan perkebunan jadi, sebagai bentuk mata pencaharian bertenak dan berkebun adalah jalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebagian penduduk Madinah ada yang beternak kambing dan unta dan, kondisi alam di Madinah cukup baik untuk mengembangkan bidang peternakan adapun hasil peternakannya berupa susu, kulit, dan kambing selain beternak kambing dan unta sebagian penduduk Madinah juga berkebun kurma mengapa harus berkebun kurma? karena, tanaman kurma tumbuh subur di Madinah Madinah mampu menghasilkan kurma yang baik yang kedua, mengembangkan perdagangan jadi, selain peternakan dan perkebunan perdagangan adalah salah satu mata pencaharian penduduk Madinah namun, perdagangan yang dilakukan haruslah perdagangan yang islami dan, nilai-nilai yang diterapkan dalam perdagangan adalah kejujuran dan keuntungan dan, upaya terakhir pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi adalah membentuk lembaga keuangan Rasulullah SAW menata sistem perekonomian di Madinah salah satunya adalah dengan membangun lembaga keuangan jadi, di Madinah dikembangkan muzaroh atau sistem bagi hasil pertanian dan mukabaroh sistem keuangan yang rapi mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik oke, jadi, itu adalah tiga poin yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam upayanya membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dan, poin terakhir upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah adalah pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertahanan Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan dalam bidang pertahanan kepada masyarakat Madinah dengan alasan untuk mencegah agar tidak terjadi timbulnya permasalahan dalam suatu lingkungan karena, banyak kabila dan perbedaan agama Islam di Madinah membuat Rasulullah harus adil demi menjaga perdamaian di Madinah dan, bentuk pembinaan Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian di Madinah menjaga pertahanan di Madinah dengan menjembatani perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di Madinah agar kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing serta berjuang bersama-sama melawan siapa saja yang memerangi mereka Rasulullah SAW mengajarkan agar hubungan silaturahmi harus senantiasa dipupuk dan dibina Rasulullah SAW membuat perjanjian yang disebut sahifah al-Madinah atau piagam Madinah yang isinya jaminan kerjasama penduduk Madinah dalam mempertahankan wilayah secara bersama dan ada pun isi piagam Madinah diantaranya sebagai berikut yang pertama orang-orang Yahudi bin Auf adalah satu umat dengan orang-orang mu'min bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri hal ini juga berlaku bagi orang-orang Yahudi selain Bani Auf dan kedua orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri begitu pula kaum muslimin yang ketiga semua pihak harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang keempat mereka harus saling menasihati berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat yang kelima siapapun tidak boleh berbuat jahat terhadap orang yang sudah terikat dalam perjanjian ini keenam wajib membantu orang yang dizolimi jadi semua orang semua kaum berkewajiban untuk membantu orang-orang yang dizolimi yang ketujuh orang-orang Yahudi harus sepakat dengan orang-orang muslim ketika mereka terjun dalam perkebarangan mereka disini yang dimaksud adalah kaum muslimin dan yang kedelapan Madinah adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini yang kesembilan jika terjadi sesuatu atau perselisihan diantara orang-orang yang menyetujui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan maka penyelesaiannya dikembalikan pada Allah dan Muhammad SAW 10. orang-orang kuraisi tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong 11. mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Madinah dan yang terakhir perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zolim atau jahat jadi dengan disahkannya perjanjian ini maka Madinah dan sekitarnya menjadi layaknya sebuah negara dengan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara jadi anak-anak inilah beberapa upaya yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah yaitu upaya pembinaan dalam bidang sosial, ekonomi, agama dan juga pertahanan dan juga anak-anak seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa piaga Madinah adalah salah satu bentuk pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertahanan dan Masjid Nabawi adalah masjid yang didirikan di kota Madinah dan merupakan salah satu pembinaan dalam bidang agama kemudian perdagangan dan perkebunan adalah bentuk pembinaan Rasulullah SAW dalam bidang ekonomi kemudian lagi pendidikan baca tulis salah satu pembinaan Rasulullah SAW dalam bidang sosial dan yang terakhir piaga Madinah adalah salah satu bentuk pembinaan Rasulullah SAW dalam bidang pertahanan guna menciptakan perdamaian di Madinah baiklah anak-anak jawab 15 soal ini ya untuk tugasnya Umi tunggu sampai jam 8 malam ini oke anak-anak Umi rasa sekian dulu pembelajaran kita hari ini dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini marilah bersama-sama kita melapaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Umi akhiri dengan wabillahi topiklah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar anak-anak terima kasih telah menonton